Oke guys Halo Andres Lovers ketemu lagi bareng Vandreas guys mantap oke di video kali ini Vandreas udah jadi proses pembuatan motor r25 di fix on all ya guys ini udah keluar pertama kali guys ya keluar dari rumah pertama kalinya ini motor asik mantap nah disini karena di di part 1 kemarin kita kan udah eh unboxing unboxing body nih guys di part satunya jadi yang belum lihat bisa kalian lihat dulu di part 1 lanjut lagi di part kedua yaitu cara pemasangannya pemasangan bodi ini di fixon lama yang belum lihat silahkan dilihat dulu itu ada di part kedua dan ini dilanjut yaitu part ke-3 ya guys part ketiga yaitu adalah review lengkap ini review lengkap jadi buat kalian jangan diskip untuk video ini ya biar kalian paham untuk full modifikasi dari fixon all tersebut oke kita lihat dulu dari belakang ya guys nah ini di belakang plat nomor udah kepasang disini ya ini ini plat nomor ini motor kebumen guys ya platnya dari kebumen sen tempel udah ada ini sen tambahan-tambahan ya jadi bukan satu paket dari firing nisen tempel-sen tempel lampunya three in one tapi ratingnya atau sennya itu dipita kesini guys ya ini dimatiin aja ya terus dislepor belakang bawaannya ini kemarin ini nggak ada jadi ini dibeliin punyai ninja rr variasi terus untuk pemasangan bodi belakang seperti biasanya ya pemasangan cover tanki ya dalamnya dikasih lapisan biar aman nah terus untuk ke bodi sampingnya di sini menggunakan bracket dalam sini menggunakan bracket yang lain ini depan ada dua bracket lagi ya oke di sini depan ada dua bracket di selepor kanan kiri depan belakang berarti empat bracketnya di bagian selepor untuk sebelah depan ya kita pindah ke depan dulu guys nah di depan disini visornya ya visornya ini berhasil kepasang dengan baik ini guys kenceng nah untuk pembuatan bracket bracket di plat nomor guys ya kita lihat di bagian depan ini ini tak bikin menggunakan pipa ya untuk proses pembuatannya kemarin ada di video part kedua proses pemasangan ini pembuatan pipa ini ada guys untuk sepionnya ini model r25 karbon gagang panjang ya guys pion gede untuk lampunya proji plus alis guys ya proji plus alis nanti kita cek ya untuk wingletnya mantep nih wingletnya guys kayak motor r15 guys ya untuk motifnya warnanya merah lisgul motifnya movistar untuk sennya bagian depan yaitu ada sen tempel terus bagian setang dulu guys ya bagian setang udah menggunakan setang jepit warnanya gul bawaan firing grip setang belian sendiri variasian handle ram beli sendiri variasian pro buat beli sendiri variasian lanjut lagi disini ada pro taper formatter beli sendiri juga variasian guys untuk tutup tanknya seperti ini ya kelihatan bolong lanjut lagi untuk kondisi motor race sekalian ya guys kondisi motor ini motor belum di benerin ya motor belum dicuci belum di peres-pereskan karena yang punya motor ini dia ada di Malaysia guys orangnya belum pulang ya Nah mungkin nanti kalau lebaran orangnya pulang ini kan motor mau dibuat jalan-jalan mungkin ya jadi di pereskan dibersihin dicuci nanti pelernya diganti yang gede-gede depan belakang gitu ya Oke tambahan lagi yang depan sudah dip terpasang jalur jalur roda jalur as roda ini guys ya depan kanan kiri udah ini ya pemasangan juga bahan Andreas lanjut lagi Oh ini gas kotor banget gas gila motornya kotor banget mantep ya ini kondisi motor ini oblak parah ini guys ya ban belakang dia oblak parah armnya itu yang bikin gojlap gas itu haramnya gojlap Oke sekarang kita hidupkan motor dulu guys ya ini motor akinya lemah guys tuh akinya lemah guys kita hidupkan kontel dulu soalnya akhirnya lemah nggak kuat nanti untuk kondisi mesin masih enak sekali pancal langsung hidup ya kita hidupin 4 meter dalam arus yang masuk apabila mesin hidup itu 13 lebih itu guys ya 13,2 untuk RPM nya tinggi banget ini guys ya 3000 dalam posisi mesin dingin 3000 RPM guys tinggi banget untuk bensinnya indikator bensin normal RPM normal speedometer ini belum tadi coba nanti tadi coba di video part keempatnya aja di test rate sambil lihat speedometernya bahkan kemarin udah ganti kabel speedometer kan putus kemarin guys ini ya ini kemarin putus jadi udah diganti semalam sekalian nanti kita tes speedometernya di video part keempat ini kita sambil panasin dulu soalnya dari kemarin saat proses itu belum kita panasin guys mantep ya lampunya warnanya biru biru sama kuning untuk lampu remnya merah biasa guys untuk sennya fan sebelah kanan depan kanan biru yang belakang kanan kuning guys pindah sebelah kiri ya sebelah kiri biru depan sebelah kanan sebelah kanan kuning kita matiin sen kita hidupin lampu senja dulu guys mode pertama guys lampu senja ya proginya kanan kiri hidup kanan kiri alisnya hidup mode pertama kita matiin pindah ke mode yang kedua nah ini mode kedua ya guys jadi ke deep running gitu guys mantep sekali keren ya guys gila ini mah motornya mantep banget bosku buruan pulang buat ngetes red motornya anjir ini ini andreas tau dosa ini andreas tau dosa ini YouTube bandres ya jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya motornya di channel ini motornya keren-keren guys kita matiin lampunya kita hidupin lampu utama nah ini lampu utama ya guys lampu dekat kiri kanan normal ya lampu dekat di sini saklarnya kita matiin lampu dekatnya pindah ke lampu jauh oke ini lampu jauhnya guys gila padang banget anjir pindah lagi ke lampu dekat lampu jauhnya kita pakai beam ya pas tuh mantep kita matiin lampunya kita hidupin pasnya ini guys lampu spam gila keren sekali mantep ya kayaknya ini udah normal oke guys ya mungkin kita lanjut untuk part ketiganya kita akhiri dulu dan ini bantras mau lanjut ke part empat yaitu aku tes red di jalan seperti apa keseruannya bantras saat menaiki motor fiction modif pertama kalinya di daerah kuwarjo guys guys terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir ya video part satu udah ada part kedua udah ada video part ketiga ini art keempatnya kita mau tes red di jalan oke silahkan saksikan di part keempatnya ya terima kasih buat kalian yang telah menonton di video ini sampai dengan akhir mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu guys ya selalu diberikan kemudahan selalu diberikan kebahagiaan pastinya selalu diberikan risiko yang melimpa ruah guys oke guys mungkin sekian dulu videonya dari pantras untuk hari ini pantras airi dulu videonya salam dari pantras bye bye bye